Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Allah wakbar Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Allah wakbar Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Allah wakbar Ustadz akan bercerita tentang anak-anak Palestina Waktu itu Ustadz berangkat ke kelucian Palestina Anak-anaknya ada anak yang kecil yang usia 5 atau 6 tahun Siapa yang usia 6 tahun disini? 5 7 Waktu itu Pas Ustadz kesana itu Ada anak kecil yang jalan Gitu gini aja di pojokan Di pojokan Di gini aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz bilang Kenapa kamu senyum-senyum terus Bukankah kalian telah Bukankah kalian telah Bukankah kalian telah Bukankah kalian telah Ustadz tanya Kenapa kamu senyum? Bukannya Waalaikumsalam Ayah Bundamu telah meninggal Setelahnya ada setelahnya Memang Ayah Umi dan Abi telah meninggal Satu bulan yang lalu Sedih gak? Sedih Kemudian Kita pegangin Tapi kenapa kamu senyum? Iya Karena Aku bahagia Lihat Paman Datang jauh-jauh dari sana Emang dari mana? Gak tau Tapi tau gak Paman? Aku bahagia loh Bahagia kenapa? Saya bilang bahagia kenapa? Aku memang Umi dan Abi ku telah meninggal Dan Umi dan Abi ku Karena mereka hafal Quran Pasti mereka sudah ada di surganya Allah Tau gak Paman? Aku bahagia Karena aku Punya kakak angkat Punya Umi dan Abi angkat Yang ada di sana Di mana? Di sana Emang? Di mana? Ini bahasa Arab ya Ustadz terjemahkan Di sana Eh Mau ikut gak Ami? Sini Ikut sama saya yuk Aku akan tunjukkan Di mana Umi dan Abi ku Dan kakak angkatku ada Mau tau gak? Mau Beberapa menit kemudian Dia bilang Hayo Paman Ikut sama aku kesini Mana? Kesini Aku akan tunjukkan Bendera Di mana ada kakak angkatku Di mana ada Umi dan Abi angkatku Mereka sayang banget Sama aku Paman Hebat ya Hayo ikut saya Jalan jalan Hayo Paman cepetan Dia pakai sendal jepit Yang gede sebelah Yang gede sebelah Rambutnya penuh dengan depu Dia itu lapar Dia bilang Kalau saya gak makan Aku maka ganjil Perutku sama batu Gini Kalau lapar lagi Sama batu lagi Dia tidak punya makanan Kalau dia lapar Dia buka Al-Quran Dia bilang Kalau lapar Al-Quran Aku jadi kenyang Disini siapa yang senang Sama Al-Quran? Aku Allah wabar Allah wabar Takmir Allah wabar Orang-orang Palestina Itu mau punya makanan Tapi mereka itu Keput lapar Al-Quran Setelah itu Anak itu bilang Hayo Paman ikut aku Dia jalan lari-lari Mama Kita ngejar dia Jalan 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 Paman cepetan ikut aku Sabarlah Jalan lagi Dia kemudian dia belok Ke kiri Kalau langsung ke kiri Ke kiri Dia langsung loncat-loncat Hayo Paman Ini dia Bendera Dimana ada Kakak angkatku Yang ngasih makan Ngasih minum Ngasih buku gambar Ini Nangis Tapi ketawa-ketawa bahagia Mana dimana Kami rombongan langsung Nangis Ternyata anak itu Nunjuk Bendera yang warnanya Bawahnya putih Atasnya merah Bendera siapa? Bendera siapa? Bendera siapa? Bendera siapa? Takbir Ternyata yang ditunjuk adalah bendera Indonesia Paman tanya Kenapa kamu tahu bendera itu orang baik? Ya Paman Aku sering dikasih makan Dikasih minum Dikasih baju Sama mereka ini Mereka ini orangnya baik-baik Berarti siapa mereka? Indonesia Bilang saya Bilang saya Siapa mereka? Saya Angkat tangannya Tunjuk dada masing-masing ya Nanti usah dibilang siapa yang sayang Palestina Tunjuk dada masing-masing Bilang saya Siap? Saya Angkat tangannya Siapa yang cinta Palestina? Saya Siapa yang cinta Palestina? Saya Siapa yang cinta Palestina? Saya Takbir Allah Nah di Palestina itu Boleh gak usah duduk? Boleh Di Palestina itu Anak-anaknya itu Wajib hafal Al-Quran Di usia 12 tahun Di 12 tahun itu Harus hafal Al-Quran 30 ujus Hebat gak? Hebat Mereka tuh kadang gak punya ibu Gak punya bapak Gak punya makanan Kalau musim dingin Maka segini nih Ini tebalnya salju segini Mereka sampai dingin banget Insya Allah musim dingin berarti November, Desember Bentar lagi ya Mereka bentar lagi tuh Mereka tuh gak punya tempat kamar mandi Gak punya jaket Tapi mereka selalu bersama Al-Quran Dia bilang Paman Al-Quran ini adalah menghangatkan badan saya Al-Quran ini membuat teman saya Jadi ada anak-anak yang meninggal Kena tembakan orang-orang dionis itu Dia sedang menegang Al-Quran Jadi kira-kira Siapa yang mau menghafal Al-Quran? Jawab saya Jawab saya Siapa yang mau menghafal Al-Quran? Saya Siapa yang mau menghafal Al-Quran? Saya Jadi kita ini harus lebih semangat daripada orang Palestina Orang orang Palestina aja Tidak punya umi Tidak punya umi Tidak punya abis Tidak punya ayah Hadiah atau bendera Palestina kecil Segini mau gak? Ada banyak ya? Ada banyak Kita di kantor ada banyak Segini Pin Palestina Ditempel disini Khusus yang hafalannya apa? Khusus ya Bener Khusus yang hafalannya Di atas 15 ayat Aku Ayo semua Masih ada waktu seminggu lagi Seminggu lagi masih ada waktu Siap ya Siap Tapi ini yang hafalannya Di atas 15 ayat surat Al-Naba Berhak mendapatkan satu pin Palestina dan Indonesia Jadi dibalik Indonesia Pinnya Palestina Bagus banget loh Karena Adi Ustaz Adi bawa contohnya gak? Oh Beri orang gak ada di kantor barusan Pokoknya Hadinya keren Kece badai pokoknya Ya Sekali lagi Ustaz mohon maaf Ini cerita singkat aja Karena sudah sore Nanti Jumat Satu hari Diteruskan Dan dikasih hadiah Pin Palestina Dan Ustaz juga punya sorban Palestina banyak loh Mau gak? Mau Ini mah khusus Nanti yang hafalannya Lebih banyak lagi Hatunuhun Hamin Hamin Syukron Hakan Hatunuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh